Hai yang pertama adalah teman-teman sekalian siapkan domain dan hosting itu paling penting ya paling penting domain dan hosting ya teman-teman nanti bisa lihat link deskripsi saya sudah jadi anggaplah jadi ya teman-teman sekalian ini saya tinggal ganti aja fotonya ini saya ganti ya Halo teman-teman semua di video kali ini siapin berbagi Bagaimana sih caranya membuat landing page yang cepat dan mudah maka teman-teman tonton terus berini teman-teman akan ketemu jawabannya simak terus video berikut ini Oke baik teman-teman sekalian ya hari ini kita akan belajar ya kembali Bagaimana sih sebenarnya membuat landing page dan persiapan-persiapannya apa saja ya baik atau teman teman-teman sekalian ya silakan teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya Dedek Arwin sasaran saya teman-teman silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman kalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SCU digital marketing Adsense podcast YouTube dan juga bisnis online silakan teman-teman sekalian klik tombol subscribe-nya untuk mendukung saya agar terus bikin konten setiap hari yang bermanfaat dan memberikan ilmu-ilmu edukasi kepada teman-teman teman-teman sekalian baik kita akan membuat nih ya cara membuat landing page ya landing page ya terutama ini untuk teman-teman sekalian yang menggunakan WordPress ya saya selalu dapat pertanyaan seperti semacam ini Mas Didik kenapa sih kita menggunakan WordPress ya karena pertama teman-teman sekalian kalau teman-teman menggunakan WordPress fitur-fiturnya banyak sekali yang mendukung tentang SEO ya jadi kita ada plugin-plugin yang mendukung tentang SEO di WordPress jadi sangat memudahkan teman-teman sekalian untuk ya menggunakan teknik-teknik SEO dengan menggunakan WordPress yang kedua adalah kalau kita pengen membuat landing page pakai WordPress lebih mudah karena banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan di WordPress ini yang ketiga ya teman-teman ya fitur WordPress ini sudah sangat ya full dalam hal SEO jadi sangat memudahkan teman-teman sekalian baik kita akan kerucutkan pembahasan kita teman-teman sekalian tentang bagaimana cara membuat landing page ya silahkan dipantau video ini ditonton video ini jangan dipercepat-percepat Oke yang pertama adalah teman-teman sekalian siapkan domain dan hosting itu paling penting ya paling penting domain dan hosting ya teman-teman nanti bisa lihat link deskripsi saya ya untuk pembelian domain dan hosting ada diskon sekitar 80% diskon 80% silahkan teman-teman ya apalagi kalau belinya langsung 4 tahun bisa diskon sekitar lima jutaan ya oke nah kemudian persiapan yang kedua ya wajib teman-teman pahami adalah ya teman-teman harus pakai WordPress ya pakai WordPress ingat tetap pakai Word WordPress yang yang ketiga yang teman-teman harus siapkan lagi adalah ya teman-teman harus ya install ya plugin ya Elementor ya Elementor dah gitu aja siapkan itu kemudian foto ya foto produk teman-teman sekalian tulisan produk teman-teman sekalian ya tulisan produk ya dalam hal copywriting ya copywritingnya ya ya kemudian problemnya ya penyelesaian masalahnya itu ada di copywritingnya teman-teman sekaliannya yang kelima teman-teman harus punya namanya landing press ya nanti saya kasih tahu linknya ada linknya di deskripsi saya ya kita akan coba membuat ya landing page ya hanya hitungan menit nih ceritanya begitu ya kita akan coba bahas ya teman-teman sekalian ya Oke nah anggaplah kita sudah membeli domain nih sudah membeli domain dan hosting ya teman-teman yang pengen beli domain dan hosting nanti bisa cek aja video-video saya di bagian disini ya teman-teman sekalian untuk beli domain hosting teman-teman bisa cek aja linknya ada disini ya di sini ya Nah teman-teman bisa cek di sini ada di sini diskon 80% ya teman-teman sekalian ya bring your business online with GoDaddy get all the help in Cukup Cek di sini ya teman-teman bisa beli langsung aja disini ya pilih yang paling murah ada di sini nah pilih yang paling murah ada di sini bagian premium 24.000 per bulan ini diskonnya 77% nanti pakai kode saya didik SCU bisa diskonnya menjadi 80% oke ya pilih aja ya teman-teman nanti ya beli dulu transfer dulu baru nanti domainnya gratis jadi ini sudah gratis domain ya teman-teman tinggal tambahkan aja disini kuponnya tambahkan didik SCU ya didik SCU klik ditambahkan nanti teman-teman sekalian akan mendapat potongan sekitar dapat lagi tambahan jadi 80% oke nah diskonnya pun lumayan besar nih ya bisa sekitar lima jutaan bayar transfer baru nanti gratis domain ya gratis do domain dan gratis install WordPress nah ikutin aja arahannya nanti setelah transfer ya oke nah berikutnya ya kita install namanya landing press ya install namanya landing landing press nanti teman-teman kalau pengen tahu landing press saya kasih tahu di link deskripsi saya cara installnya gimana teman-teman klik aja di bagian dems ya tema ya appearance ya dems tema teman-teman klik aja di situ upload dems kemudian chose file ya pilih landing press tuh landing pressnya yang sudah ada install now Hai ke kita install now Nah sudah kalau sudah kita klik aktif disini klik aktif dan tidak minta apa namanya ini ya teman-teman sekalian ya kode nah lisensi nah lisensinya pas tekan di sini nih lisensinya setiap teman-teman yang beli teman-teman dapat lisensi ini ya silahkan klik aktifkan Hai klik aktifkan nah sudah tuh Oke sudah sudah aktif Oke kalau sudah aktif teman-teman tinggal masuk ke page kita akan coba add new ya page add add new kita akan coba apa namanya kita akan coba ya Hai membuat ya membuat tulis disini misalnya yaitu saya tulis ya misalnya saya mau bikin kelas YouTube gitu kan kelas YouTube Oke kelas YouTube seo misalnya saya mau bikin kelas YouTube seo Oke ini teman-teman langsung aja publish langsung publish aja dulu publish kemudian kita akan edit ya teman-teman sekalian disini pilih yang edit with Elementor pilih yang edit with Elementor nah nanti teman-teman teman-teman sekalian bisa pilih disitu ya edit with Elementor yang versi landing press ya yang versi landing landing press ya kita akan coba nah disini ada landing press ya bisa cek di sini landing press tapi sebelum masuk ke sini teman-teman pilih dulu aja disini ada settingan sebelah kiri bawah ya pilih di sini ya defaultnya ganti menjadi kanvas ya Elementor kanvas kita klik update Elementor kanvas itu biar berbentuk landing page nah jadi kosongan seperti ini ya teman-teman sekalian pilih di sini yang ada landing press template ya kita klik di sini landing page landing press tem template Nah teman-teman bisa pilih aja disini tuh ada banyak tuh ya mau produk YouTube misalnya ya pilih ya di sini ada beberapa company ya setelah saya mau produk aplikasi atau YouTube Nah teman-teman bisa pilih aja nih dari landing press ya sales page ya Oke nah bisa misalnya saya memilih ini aja nih Nah kita pilih kita lihat teman-teman sekalian nah ini sudah ada sales page nya bisa kita ambil tuh nah ya bisa kita ambil tuh tuh banyak ya Oke anggaplah ini ya kita ambil teman-teman sekalian kemudian kita klik insert ya kita klik in insert atau teman-teman bisa cek juga di bagian blog ini ya blog ini cuman beberapa aja ada header ya ada footer ya bisa kita pilih ya ada pricingnya ya ada khusus a project-projectnya ya bisa dipilih satu-satu bisa ya mau pilih tentang eh apa namanya header-headernya mau pilih yang mana kita ada semua ya sesuai dengan produk teman-teman sekalian atau langsung page juga B bisa ya ini sales page misalnya saya mau pakai yang ini aja deh coba yang ini ya ini nah coba yang ini aja ya ini kelihatannya menarik nih Oke nah ini menarik satu wordpress dm terjuta kebutuhan oke nah sudah ya Oke kemudian kita klik insert teman-teman sekalian kita klik insert ya kita tunggu aja ya teman-teman sekalian Oke sudah keluar ya teman-teman sekalian ya ini nanti bisa diganti-ganti ya misalnya ini teman-teman bisa ganti ya tulisannya misalnya kelas YouTube ya kita bisa cek di sini ini gambarnya ya ini gambarnya ya ini bisa kita lihat ya ukurannya berapa teman-teman bisa klik aja di sini klik fotonya choose image kita lihat ukuran dia berapa ya ukuran si gambar tadi ya ya teman-teman bisa lihat cari lihat tulisan tadi nah ini tulisannya ukurannya 117 kali 16 ya 117 kali 16 Nah kita buka aja ya dari kanva.com ya 117 kali 16 bisa enggak gitu kan ya kita bisa khas time customize ya custom size 117 kali 16 ya kalau nggak bisa nah kita buat begini ini juga nggak bisa Oke ini bisa pixel juga nggak bisa kalau kalau nggak bisa harus minimal 40 ya berarti kita ini kira-kira kalau dikali 3 48 kali 3 berarti 48 ini juga kali 3 117 kali 3 ya teman-teman sekalian ini kita buka kalkulator ya 117 dikali 33 kali 3 kali 3 ya 351 ini berarti jadi 351 Oke create new design nah kita lihat tadi dia disitu ya kita tulis aja disini mungkin namanya kelas YouTube ya kita buat disini namanya kelas YouTube kita cek tadi disini kita cek ya kita cek ya kita cek ya Hai namanya itu webpress ya kita tulisannya warna putih ya tulisannya warna putih berarti kita klik disini nah ini kelas YouTube misalnya kita besarin ya kita besarin ya kita besarin kita besarin kita kasih warna putih ya teman-teman sekalian ya kita coba warna putih nah nggak kelihatan ya enggak masalah nanti kemudian kita simpan ya download jadikan PNG transpar transparan ya Oke ini 176 tadi 100 eh berarti ya segini lah kira-kira kita download download Oke sudah kemudian kita masuk ke sini ya kita coba ganti ya kita ganti Upload file kita ganti ya teman-teman sekalian dengan yang tadi sudah kita buat kelas YouTube misalnya Hai Ki Ayo kita klik select nah jadi ya kelas YouTube Nah gitu ya nanti tulisannya bisa diganti-ganti lagi Oke kemudian satu WordPress dem bisa tiga kita ganti tulisannya misalnya saya bilang disini ya eh apa namanya belajar YouTube Hai ya sampai menghasilkan Hai ya ini mungkin kita ganti tidak pernah semudah ini Hai nah bisa kita ganti lagi disini Hai ya ya misalnya kita teman-teman enggak punya ide ya bisa pakai chat OpenAI aja ya bisa pakai chat OpenAI ya teman-teman bisa minta dia buatkan list untuk Hai judul ya buatkan list untuk judul ya H1 dan H2 landing page ya landing page tentang kelas YouTube Hai ya list copywriting mungkin ya copywriting copywriting Hai untuk H1 dan H2 landing page tentang kelas YouTube udah dia akan membuatkan landing page nya nah itu H1 pelajari seni H2 nya pelajari cara membuat video dengan menghub notice penonton mengoptimalkan desain visual menyusun naskah yang menarik tips dan ahli konten YouTube strategi meningkatkan visibilitas konten misalnya contoh ya ada copy disini ya teman-teman tinggal ganti aja nih tulisan ini atau dari sini juga bisa nah strategi meningkatkan visibilitas konten yang menghasilkan yang menghasilkan oke sudah jadi sekarang tinggal fotonya ini fotonya ini kita ganti dengan foto saya ya choose image saya kebetulan sudah ada fotonya ya ya foto kelas YouTube nya ya jadi sini kelas YouTube ya Hai ada ya kelas YouTube jagoan YouTube nah ini dia sudah ada di sini kita pilih yang ini oke kalau misalnya kebesaran teman-teman bisa press lagi ya bisa di press lagi nah ini sudah jadi nih oke kelas YouTube nah formula nanti beli sekarangnya silahkan teman-teman monggo ke WA boleh ya ke page boleh dan sebagainya nah untuk yang lain teman-teman tinggal ganti aja nih ya lihat tinggal ganti ganti ya misalnya ini masuk ke wilayah mana nih nah atau red with AI juga bisa tuh kita ikuti nih akhirnya ini harus terkonek dulu ke Elementor AI ya lihat apa kata mereka yang sudah mendapatkan keuntungan setelah mengikuti setelah mengikuti mengikuti ya mengikuti kelas Hai mengikut mengikuti kelas YouTube Hai bersama didik esiu misalnya berikut nah harus ada testimoni-testimoni yang masukkan di sini ya siapa saja yang sudah ikut masukkan di sini gitu sudah jadi anggaplah jadi ya teman-teman sekalian ya ini saya tinggal ganti aja fotonya ini saya ganti ya saya ganti fotonya oke upload file kebetulan saya ada fotonya yang langsung tiga nah kebetulan ada foto yang langsung tiga nih ya tapi ini belum terganti juga ini aja lah ya kita pakai yang ini oke kita pakai yang itu kita klik select nah ya masuk dia nah udah kalau sudah teman-teman klik update aja klik update oke di update nah sudah jadi ya teman-teman sekalian ya seperti inilah landing press ya teman-teman bisa ngikutin pola saya yang tadi ya teman-teman bisa lakukan bisa lakukan seperti itu oke begitu teman-teman sekalian mudah-mudahan merenfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami terima kasih sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye